Intro Ketapang Fest digelar Pogmas atau kelompok masyarakat Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kedemangan Kota Probolinggo, Minggu 18 Juni 2023 dari pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Acara yang dihadiri sekaligus dibuka oleh wali kota Hadi Zainal Abirin itu menuai respon positif dari masyarakat setempat. Kegiatan itu dipusatkan di lapangan perumahan Bromo Kelurahan Ketapa. Sejak pagi masyarakat sudah ramai berdatangan. Pegelaran seni budaya dan pariwisata berslogan Kedemangan Bangkit itu mengusung tema Dengan semangat Pancasila kita lestarikan kearifan budaya lokal. Festival ini menyuguhkan live musik, pertunjukan seni tari dan hadrah, Bazar UMKM hingga pawai budaya. Pegelaran ini memberi kesempatan kepada masyarakat hingga anak-anak untuk menampilkan kesenian daerah. Mulai dari tari-tarian, atraksi pencah silat hingga hadrah yang dibawakan oleh penyandang disabilitas. Pawai budayanya pun meriah dengan menampilkan kostum adat hingga sajian musik dug-dug. Lalu ada pula tari-tarian daerah menyambut kedatangan para tamu hingga tari saman. Dalam pawai budaya itu, kontingen RW01 dicantakan keluar sebagai juara utama dengan membawakan musik dug-dug. Sedangkan juara dua diraih kontingen RW03 yang membawakan kostum berbagai budaya. Juara tiga diraih kontingen RW02 dengan membawakan kostum busana adat suku daya. Lurah Ketapang Deni mengatakan diadakannya festival budaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal dan agar budaya lokal lestari. Festival ini juga untuk mewadahi kelompok disabilitas yang juga mampu mempertahankan budaya lokal. Lurah Deni menambahkan bahwa semua lapisan masyarakat ikut berkontribusi penuh terhadap Ketapang Fest ini. Kita hari ini melaksanakan acara festival budaya dalam rangka majana kelurahan. Mulai dari pagi kita jam tujuh sudah melaksanakan pabang budaya dari jam tujuh sampai start dari Kuban Kopian, yang menulis di sini dilanjutkan dengan festival budaya tentang penampilan dari budaya-budaya lokal dari Kelurahan Ketapang. Kita juga dalam rangka mendukung Kota Proboliko inklusif, kita juga menampilkan kelompok dari kelompok disabilitas perusahaan adalah dari peserta disabilitas. Jadi dengan adanya ini kita memperkenalkan bahwa peserta disabilitas di Kelurahan Ketapang mampu untuk berkontribusi. Peserta ini berasal dari LKK Kelurahan Ketapang ya, dari RTRW, dari semua lapisan masyarakat juga mendukung kegiatan ini. Jadi tadi pabang budaya masing-masing RW menyumbangkan peserta bawai juga. Laporan Nabila Fasica, Tandatudai TV, Probolinggo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!